Indonesia adalah negeri yang sangat besar, potensinya sangat besar. Karena itu, kami menawarkan newness, kebaruan. And we put it as a word change, perubahan. Perubahan itu memasukkan keadilan. Kami yakin, bila Indonesia serius mengambil langkah ini, maka potensi yang ada di keluarga-keluarga kita bisa tumbuh. Assalamualaikum Sobat Islam Gempar di dunia politik Indonesia dengan kehadiran sosok Anies Baswedan yang tak kena lelah terus memberikan pisi-misi terbaik dalam memberikan gagasan dan pandangan menuju calon presiden yang tak akan lama lagi digelar. Anies Baswedan yang notabene mempunyai garis keturunan pejuang yang sejak kehadirannya banyak membantu rakyat kecil dan semua golongan dengan setuhan musyawarah yang dipandukan dengan kecerdasan berpolitik membuktikan bahwa beliau ahli dalam memberi gagasan sehingga dengan mudah menyelesaikan suatu masalah dengan keahliannya tersebut. Saya tidak mengajak Anda untuk memilih nomor satu, nomor yang lainnya tidak. Saya ingin mengajak pada teman-teman, jadilah pemilih yang rasional. Bandingkan tiga pasangan ini, mana yang menurut Anda punya rekam jejak paling baik, mana yang menurut Anda bisa diprediksi ke depan, mana yang menurut Anda bisa dititupkan amanah. Sesudah itu, ajak yang lainnya untuk milik. Sementara saat ini ragam komentar diserukan berbagai media yang terus mempiralkan sosok Anies Baswedan sehingga banyak orang mulai berpikir dan berharap beliau bisa benar-benar membawa perubahan di semua aspek kehidupan. Lantas apakah tujuan dan rencana besar Anies Baswedan bisa memberikan perubahan di semua ini, bahkan membawa perbaikan dan kesejahteraan di negeri kita, hingga para tokoh Islam mebeberkan hal penting ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, begitu topatnya. Kemudian, keluar dari kepentingan pribadi Anda. Bukan karena diiming-iming jabatan dan sebagainya. Bukan. Saya milik karena Allah tadi karena dia baik. Kehadiran sosok yang banyak ditunggu kejayaannya sebab heboh kabar yang beredar di berbagai media sosial yang menyerukan dan membawa rencana besar perubahan kini menjadi dambaan banyak orang. Anies Baswedan yang bertekad memberi banyak manfaat untuk banyak orang dengan tujuannya tersebut masih menjadi misteri siapakah sosok yang diturunkan Allah SWT untuk membawa perubahan kebaikan di negeri kita dan yang menjadi perhatian khusus bagaimana Anies tetap menjunjung tinggi hukum yang siap ditanggakan dengan adil seolah membuktikan bahwa beliau tidak mencari kekuasaan lewat ketenarannya. Tetapi ikhlas maju sebagai presiden sebab diusung banyak orang untuk membawa perbaikan dengan kelebihan Allah yang dititipkan kepadanya. Lantas, untuk melihat semua hal yang diserukannya tersebut inilah penegasan Bu Yahya yang mebeberkan hal penting soal ini. Pastikan yang Anda pilih adalah orang yang paling dekat kepada Allah sesuai dengan pengetahuan Anda. Kalau Anda tidak tahu, jangan memilih dia yang kandangan dia musuhnya Allah. Kalau Anda berusaha untuk mengetahui dia dan Anda faham sampai derajat Anda kenal dia layak karena dia kenal Allah, itu sudah sah. Biarpun Anda salah mengenal, ternyata penjahan, dia pakai kopya. Bukan urusan Anda. Yang penting, waktu Anda memilih dia memang ada kriteria yang Anda fahami dari siapapun dia. Maksudnya, kriteria masuk, titrinya Anda. Dia adalah baik, begini, begini, begini. Sudah cukup. Yang jadi masalah adalah memilih orang Anda tidak mengerti. Itu berarti Anda khianat. Anda akan mengangkat orang yang Anda tidak tahu bakal punya masalah atau tidak. Tapi kalau Anda sudah memilih maksudnya dia baik kepada Allah, gambaran ini Anda tahu bakal biarpun salah Anda tidak dosa. Saya lanjutkan. Jadi, harus dia baik kepada Allah. Baik kepada Allah, tidak harus punya sholat puasa seren kemis setiap. Bukan dia selalu puasa seren kemis atau hajutannya full, banyak. Tidak harus begitu. Paling tidak standar, yang paling rendah tapi sah, sholat lima waktu tidak pernah ditinggalkan. Dosa-dosa besar tidak melakukan. Kalau sholatnya bolang-bolang, mau Anda pilih Anda, mengirimkan diri Anda ke neraka, milih penjahat. Milih orang yang tidak sholat, artinya orang yang tidak takut kepada Allah, sangat mungkin untuk jahat yang tidak kenal Allah. Harus itu kenal Allah. Tidak harus dia dua anful, lapan ronak atau hajut begini. Tidak, yang penting sholat lima waktu, Ramadan, dia puasa. Kemudian, menjalankan syariat. Biar pun hanya fardu-fardunya saja, sudah cukup deh untuk kriteria hari ini. Tapi kalau Anda memilih orang yang biasa berbuat jahat, sesungguhnya Anda memfasilitasi kejahatan untuknya lebih gede lagi di saat kau angkat dia jadi pemimpin. Yang kedua, dia harus baik dengan manusia. Harus baik dengan sesama. Bukti kalau dia baik dengan penuh kasih dan sebagainya. Kalau baik itu adalah tidak akan menyakiti. Tidak akan dolem, tidak akan anihaya. Ini untuk mengetahui hal ini adalah tidak gampang. Kalau Anda dengan tetangga Anda saja, mengetahui bahasa dia baik sama tetangga, perlu waktu kan? Wah, dia baik sama tetangga. Sampai bagaimana dia suka membantu, dia penyabar, suka nama apa. Anda baru ketahuan. Lah kalau calon-calon ini, Anda tidak pernah tahu sebelumnya. Dari mana Anda tahu? Lagi-lagi melalui tim sukses. Lagi-lagi melalui tim sukses. Dengan cerita bermacam-macam, wah, pakai dua, macam-macam. Tapi yang jelas Anda ingin tahu dong, mencari dari siapa saja. Pokoknya saya ingin tahu siapakah calon ini. Untuk aku coblos, untuk aku pilih. Jadi jangan sampai Anda memilih begitu saja. Hanya kira-kira dikirimi duit, langsung terima, wah, ini Anda kianat. Kemudian lanjutannya, ini saya sebutkan dalam banyak. Ini selama beberapa waktu yang lalu, ini ulang lagi. Kemudian, setelah itu, Anda pastikan di saat Anda memilih dia. Setelah Anda mempelajari itu semuanya. Anda memilih dia, Anda pastikan, tidak ada kepentingan pribadi Anda. Maka pastikan yang akan Anda pilih adalah orang yang paling dekat dengan Allah, sesuai dengan pengetahuan Anda. Namun, ketika Anda memilih orang yang Anda tidak mengerti, maka Anda telah berhianat, karena Anda telah mengangkat orang yang Anda sendiri tidak mengetahui akan membawa masalahat ataupun tidak. Tapi, kalau Anda sudah memilih bahwasannya dia adalah calon yang baik kepada Allah dalam gambaran ini, dan Anda tahu, meskipun salah, maka Anda tidak akan berdosa. Di sini, Bu Yahya bukan secara langsung mengomentari Anies Baswedan, tetapi beliau memberi pencerahan secara umum terkait seorang pemimpin yang semestinya kita pilih dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. hadis riwayat muslim. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!